Intro Jadwal WSBK Mandalika 2022 bakal digulirkan pada pertengahan November mendatang Toprak Raskat, Lyoklu, dan kawan-kawan akan kembali beraksi di tanah air Indonesia akan menjadi tuan rumah seri ke-11 Superbike World Championship atau WSBK musim 2022 Balapan WSBK 2022 seri Indonesia bakal kembali digelar di Mandalika International Street Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Musim lalu WSBK Mandalika menjadi seri penutup sekaligus balapan penentuan gelar juara dunia Kala itu Jonathan Rhea dari tim Kawasaki sukses memenangi dua race pada WSBK Mandalika Akan tetapi kemenangan Rhea tersebut tidak cukup untuk menjaga laju toprak Raskat, Lyoklu, patah Yamaha Meraih gelar juara dunia WSBK 2021 Tak hanya itu, kini Dorna Sport juga merilis kalender MotoGP 2023 Walaupun sifatnya masih sementara atau profesional kalender Tercatat ada dua sirkuit baru yang bakal menghiasi balapan Sementara MotoGP Indonesia akan digelar pada seri ke-16 Kejuaraan MotoGP rencananya akan dimulai pada 24 Maret 2023 Dan berakhir 26 November 2023 Total ada 21 balapan yang diagendakan pada MotoGP 2022 dari 18 negara berbeda Kalender MotoGP 2023 mengalami penyesuaian Misalnya, MotoGP Portugal perdana akan menjadi seri pembuka pada 24 sampai dengan 26 Maret 2023 Sementara sirkuit Lusail Qatar yang biasanya jadi seri pembuka digeser pada race ke-20 Atau sebelum seri MotoGP Valencia Tidak hanya MotoGP Qatar, jadwal balapan di Mandalika Indonesia akan digeser ke bulan Oktober 2023 Seperti diketahui pada tahun 2022, seri sirkuit Mandalika digelar pada Maret Sementara itu ada nama-nama sirkuit baru dalam kalender sementara MotoGP 2023 Pertama, MotoGP Kazakhstan akan dihelat di Sokol International Race Track pada 7 sampai dengan 9 Juli 2023 Venue baru gelaran MotoGP dihelat about International Circuit India Sirkuit yang pernah dipakai ajang balap F1 itu dijadwalkan bakal dipakai menggeber motor pada 22 sampai dengan 24 September 2023 Berikut ini jadwal MotoGP 2023 Terima kasih telah menonton!